Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam Bintep Semangat Guru Seri kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi Kali ini kita masukin pelajaran pertama Synchronous Resilience Tangguh dan Teknologi Apa itu resiliensi? Ilmuwan psikologi biasanya menggunakan istilah lenting Untuk menyepadankan kata resiliensi Atau resiliensi Yaitu kemampuan seorang Untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur Atau bahkan kegagalan Perjalanan menjadi matang menggunakan teknologi Sebagai konsulan teknologi Kami melihat jelas betapa melimpah ruahnya potensi teknologi Dalam meningkatkan pembelajaran Namun perjalanan menjadi pembelajar Untuk mencapai tingkat-tingkat manfaat teknologi tersebut Cukup panjang Dalam maraton pembelajaran ini Kadang kita akan unggul Kadang ketinggalan Disinilah bapak dan ibu perlu menjadi resiliensi Gunakan setiap momen keunggulan Sebagai tenaga untuk semakin melaju Dan menyadari Bahwa setiap momen ketinggalan adalah wajar Dan kita perlu mengatur tenaga untuk mengejar Seperti dalam maraton Mengatur tenaga Baca mengelola resiliensi Semakin efektif jika kita tahu Masih berapa jauh atau berapa dekat kita dengan garis finish Dalam maraton menuju E-learning yang baik Peta kita adalah kerangka S-A-M-R Kerangka S-A-M-R sebagai Peta perjalanan menjadi matang Dalam maraton menuju E-learning yang efektif S-A-M-R adalah suatu kerangka Yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang Memanfaatkan teknologi Dalam pembelajaran Tingkat kematangan ini terdiri dari Mulai dari tingkat pemula ke mahir Substitution Augmentation Modification Dan Ready Finishing Semakin matang kita dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran Semakin besar peningkatan proses dan hasil yang terjadi dalam pembelajaran Apa kaitannya S-A-M-R dan resiliensi dengan bapak dan ibu pelajari teknologi? Pertanyaan paling menjebak dalam E-learning adalah aplikasi apa lagi yang harus dipelajari untuk mengembangkan pembelajaran Jika Anda terjebak di pertanyaan ini Maka Anda tersangkut terus-menerus di tingkat Substitution Pertanyaan yang tepat adalah Bagaimana lagi cara saya menggunakan teknologi Hardware dan aplikasi Yang sudah saya pelajari ini untuk mengembangkan pembelajaran Setiap tingkat lanjut Augmentation Modification Dan Redefinition Menuntut kita untuk mengubah kegiatan dan atau tujuan pembelajaran Mengetahui ini Yaitu kegiatan dan tujuan pembelajaran Membantu bapak dan ibu bisa menakar dengan lebih akurat Berapa besar resiliensi yang diharapkan dari Anda Untuk menerobos masing-masing tingkat tersebut Sampai ketemu di sesi webinar Penilaian awal Kerjakan kuis pra-assessment ini Kuis ini terdiri 14 butir pertanyaan Apakah itu resiliensi? Kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi dalam pelajaran Kemampuan seseorang untuk merumuskan kegiatan e-learning Kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunjuran atau kegagalan Kemampuan seseorang untuk mengelola stress e-learning Jawabannya adalah Kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunjuran Apa hubungan SAMR dengan resiliensi? SAMR adalah ukuran tingkat resiliensi Resiliensi adalah R pada akronim SAMR Resiliensi adalah tingkat kematangan kemendopsi teknologi Mengetahu SAMR memberikan gambaran kita harus seberapa resiliensi Mengetahu SAMR memberikan gambaran kita harus seberapa resiliensi Apakah itu SAMR? Risiko-risiko akses teknologi oleh murid Tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran Langkah-langkah penggunaan teknologi dalam pelajaran Jenis dan aplikasi untuk digunakan dalam pembelajaran Tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran SAMR adalah singkatan dari Substitution Augmentation Modification Redefination Substitution Anticipation Modification Redefination Substitution Automation Modification Redefination Substitution Access Modification Redefination Jawabannya adalah Substitution Augmentation Modification Redefination Pernyataan yang benar tentang adopsi teknologi adalah Saya harus menguasai banyak aplikasi Saya harus menguasai semua aplikasi baru Saya harus mengkomunikasikan beberapa aplikasi Saya harus fokus pada tingkat berpikir dalam pembelajaran murid Jawabannya Saya harus fokus pada tingkat berpikir dalam pembelajaran murid Dengan cara apa saya dapat menjadi resilient Dalam mengembangkan kompetensi e-learning saya Berikan waktu untuk belajar tidak perlu terburu-buru Usahakan bila belajar bersama orang lain untuk saling bertukar keterampilan dan dukungan semangat Buat kelompok kecil bergabung dengan komunitas dan lain-lain Tidak perlu tergoda dengan kecemasan bahwa harus sering belajar aplikasi baru Semua jawaban benar Jawabannya adalah semua jawaban benar Apa karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat substitution? Kegiatan belajaran setelah adopsi teknologi baru masih sama-sama Dengan ada peningkatan sedikit karena memanfaatkan fitur kemampuan teknologi yang baru diadopsi Kegiatan belajaran sama antara sebelum dan sudah adopsi teknologi baru Setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi Ada banyak kegiatan belajaran yang berubah setelah adopsi teknologi baru Jawabannya adalah Kegiatan belajar sama antara sebelum dan sudah adopsi teknologi baru Apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat reddenivision? Kegiatan belajar setelah adopsi teknologi baru masih sama dengan ada peningkatan sedikit karena memanfaatkan fitur kemampuan teknologi yang baru diadopsi Apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat modifikasi? Setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi Apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat augmentasi? Ada banyak kegiatan belajaran yang berubah setelah adopsi teknologi baru Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk sesi diskusi, mandiri, dan tanya jawab dengan murid Pemanfaatan teknologi dengan cara ini mencerminkan tingkat Augmentation Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk metode ceramah pemanfaatan teknologi dengan cara ini mencerminkan tingkat Substitution Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk murid-murid saya bisa bertemu dengan para pakar dan bapak murid saya keluar kelas melalui file trip virtual Pemanfaatan teknologi dengan cara ini mencerminkan tingkat Modifikasi Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk murid saya mengadakan festival webinar projek pameran dan atau pentas virtual Pemanfaatan teknologi dengan cara ini mencerminkan tingkat KDM Vision Sudah mendapatkan nilai 78,57% Ruang webinar Webinar berpikir kritis akan membahas apa itu sebenarnya resiliensi Apa itu SAMR Bagaimana strategi saya melalui tingkatan-tingkatan SAMR Persiapan sebelum webinar Ingat kembali katakan tujit dari para pra-assessment Tulis pertanyaan Anda untuk pematering Silahkan menonton webinar tangguh dan teknologi Selamat menikah legate Selamat menikminkan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton